Pada dasarnya memang sholat sunnah itu tidak masalah kita kerjakan di rumah. Khusus bagi sholat terawih ini, Nabi mengajurkannya kita berjamaah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang dia itu sholat terawih atau qiyamul lail pada bulan Ramadan, bersama imam, artinya berjamaah, sampai selesai, maka dituliskan bagi dia sholat malam, satu malam suntu. Sholat terawih cuma 11 rakat dia lakukan, tapi pahala dia mencapai satu malam suntu pahalanya. Ini berlaku bagi orang yang sholat berjamaah bersama imam, sholat terawihnya sampai selesai. Nah berjamaah di sini, ya bisa jadi di masjid, sholat terawihnya, ya bisa jadi di masjid silahkan. Atau di sholat terawihnya bersama keluarganya, suaminya, ataupun al-ak-laki yang sudah balik menjadi imamnya. Maka mereka mendapatkan keutamaan, ya kalau mereka sholat berjamaah, sholat malam, satu malam suntu. Nah bagi wanita juga seperti itu, silahkan dia sholat di rumah gak masalah. Tapi kalau dia ingin mendapatkan keutamaan, sholat malam, satu malam suntu, dia berjamaah di masjid. Seperti itu. Wallahu ta'ala ala. Baik, insyaAllah.